Ini kalau emang teman-teman tertarik nih unit-unit disini dan belum mau ikut lelangnya Gak apa-apa datang dulu aja Atau yang udah tertarik tapi sulit untuk ikut lelangnya Teman-teman langsung DM ke D21 Langsung yang mau jasa titip lelang Langsung DM aja dulu Oke teman-teman ini motor begini nih 7 jutaan ada Ini kita lagi di lautan motor Terus motor termurah disini juga ada tuh Masa motor mulai dari 2 jutaan open beatnya Terus ada juga delta box si R15 cuma 6 jutaan Nih terus ada NMAX mulai dari 12 jutaan ada 14 jutaan juga ada Nih kita lagi ada di lautan motor Unitnya ada ratusan yang akan kita coba spill pelan-pelan Jadi teman-teman stay tune aja di live-nya D21 Nih kita akan coba spill unit-unit motor yang ada di balai lelang power auction Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di live-nya D21 Kita akan coba spill unit-unit motor yang akan dilelang di event lelang berikutnya Harga yang tertera ini adalah harga lelang kemarin Dan kemungkinan besar harganya akan turun Lelangnya di balai lelang power auction di petukangan ruterah Jakarta Selatan Oke 2019 Sayang STNK gak ada harganya Rp15.300.000 Kondisinya masih terbilang cukup Yang all new NMAX nya Rp20.900.000 tahun 2022 Pajak di September 2023 BPKB ready Kondisinya masih terbilang mulus Rp20.900.000 gimana masih masuk gak Atau yang masih mulus berikutnya nih Nih hitam Harganya 2 Ini tahun 2023 Pajak Februari 2024 BPKB ready Agak tinggi sedikit Rp23.900.000 belum connected Gimana menurut teman-teman Nih motor batangan Cuma Rp2.900.000 nih Fiction Teman-teman Fiction yang old 2013 Ini ada Sayang STNK gak ada Tapi BPKB ada Cuma Rp2.600.000 Kayak gini kondisinya Rp2.600.000 teman-teman Bisa berkesempatan Dapet Fiction seperti ini Atau naikin lagi sedikit Naikin lagi sedikit budgetnya Teman-teman akan mendapatkan New Advance Yang Fiction 2017 Warna merah Platnya A Kondisinya Cukup oke banget Harganya Cuma Rp6.300.000 Tuh Kapan lagi tuh Fiction cuma Rp6.000.000an Scoopy tahun 2021 Nih teman-teman Ini Sayang STNK gak ada BPKB ready Harganya Tuh Rp13.600.000 Kondisinya Ya terbilang cukup-cukup aja ya Motor Rp3.000.000an Tadi yang paling murah Rp2.000.000an Ini yang Rp3.000.000an dulu deh Ini motornya gak ada lampunya Tuh belakangnya udah Pecah-pecah Depannya juga udah Ya beginilah kondisinya Bitpop kayak gini Langkanya rangka ESAF ya Tuh Kondisinya apa adanya Ini mesin masih utuh Tapi Harganya Rp3.600.000an Pajaknya di Februari 2020 BPKB ready Gimana Tertarik gak nih teman-teman PCX ya Nih PCX warna hitam Kondisinya masih terbilang cukup nih Tahun 2021 Harganya Rp22.600.000an Ini pajak Februari 2023 BPKB ready Ini kondisinya kayak gini Ini Genio masih oke 2019 Sayang STNK gak ada Tapi BPKB ready Genio cuma Rp5.900.000an Ini harga yang sekarang Ini nanti akan turun lagi Kalau lelang berikutnya Oke Rp5.900.000an masih belum laku nih Aerox teman-teman Ini kondisi Aeroxnya masih cukup oke Masih cukup utuh semuanya Harganya yang connected 2021 pajak Agustus 2023 BPKB ready Rp16.500.000an Ini teman-teman Rp16.500.000an Oke Lelang ya Disini kita lelang Ini Aerox lagi Teman-teman Plat B barat Ini ada lagi Ini tahun 2021 Connected juga Rp16.600.000an Pajaknya November 2022 BPKB ready Ini masih cukup oke nih teman-teman Ini yang tertarik nih Terus yang nyari Vario 160 CBS Ini salah satunya nih Cuman satu kalau gak salah nih Ini masih belum laku Mudah-mudahan akan turun Kondisi masih mulus banget Ini yang CBS 2023 160 cc Vario nya Ini pajak April 2024 BPKB nya jelas ada Harganya Rp19.200.000an Nih teman-teman Masih mulus banget Belum laku ya Dan ini kemungkinan harganya turun Walaupun turun misalnya Rp100.000.000an Rp200.000an Ini lumayan ya Ini harganya cuma Rp19.000.000an loh Tuh Ini adalah Scoopy ESP 2019 Warnanya putih hitam Pajaknya di Agustus 2023 Nih harganya Rp11.000.000an Pas nih teman-teman Kondisinya seperti ini Apa adanya Kita cek langsung Bit berderet 3 biji Ini 2017 Bit Eco Rp6.900.000an Di depan kita 2017 Nih Rp6.900.000an Turun harga ya Nih gak laku Turun harga lagi Bit Eco lagi 2017 Ini Plat B Barat Nih 2017 S10k gak ada BPKB Ready Harga Rp6.500.000an Lebih murah sedikit Ini bitnya Bit biasa 2014 Harganya Rp5.800.000an BPKB Ready Pajak Agustus 2024 Nih Bitnya Ada 2022 Aulnya NMAX Ini harganya Rp24.400.000an Rp23.400.000an CBS Yang biasa Ada Irox Ini tahun 2022 Yang belum connected Rp15.700.000an Kondisinya apa adanya Udah di stripping dan sebagainya Nah Ini Rp9.600.000an Gear Rp2022.000an Sayang S10k gak ada Terus berikutnya Ini ada Mio M3 2019 Rp5.600.000an Pajak September 2020 Nah Ini yang pelak jari-jari Kondisi mesinnya Ya udah di drag kayak gini ya Ada yang bolong-bolong Fairingnya juga udah banyak yang gak ada Connected teman-teman Irox 2022 nih Ini harganya Rp13.300.000an Nih Kondisinya nih Apa adanya kayak gini nih Pelaknya juga apa adanya ya Udah karat-karat Sayang banget Kondisinya R15 Masih istimewa banget Ini udah gantian Di bagian kenalpot Dan ini Velaknya warna biru Kondisi masih mulus 2021 VVA Atau V3 ya Kalau gak salah September 2023 BPKB ready Rp16.500.000an Nih teman-teman Nih yang tertarik Oke Di sebelahnya ada Beat Street Nih yang lagi nyari Beat Street Siapa Ini ada tahun 2023 Ini Pajak May 2024 Dan ini harganya Cuman Rp12.700.000an Semua motor yang ada disini Asal ada BPKB Dan juga S10K Semua bisa dikredit ya Bisa dicicil Ini udah turun harga Kemarin Rp10.000.000an Sekarang turun harga Rp1.000.000an Sekarang turun harga Rp1.000.000an Nih teman-teman Bandit GSX Rp150.000an Ini tahun 2018 Pajak Agustus 2021 BPKB ready Cuman Rp9.800.000an Nih bandit nih teman-teman Yang lagi nyari Siapa Buruan Jangan sampai ketinggalan Terus yang NMAX Old Teman-teman Ini tahun 2019 Harga Rp15.700.000an Kondisinya begini Masih cukup oke ya Nah Di berikutnya Ada Vario Rp125.000.000an 2014 Pajak Mei 2024 BPKB ready Nih teman-teman Rp6.500.000an Nih yang tertarik Buruan langsung cek Di Balai Lelang Power Auction Nomornya ada di deskripsi Sebelahnya Ada bit deluxe Murah banget nih BPKB ready Rp2020.000an Bitnya Ini Rp10.400.000an Masih kondisi mulus tuh Apalagi abis kena hujan Rp10.400.000an Gokil gak Ini tahun 2019 Aerox VWA Rp9.200.000an Ini kondisinya Udah dimodif Apa adanya Seperti ini Warnanya aslinya Ini hitam Tapi udah fisiknya Dicat warna ungu Kayak gini nih Lanjut Di berikutnya Awalnya NMAX 2021 Ini harganya Di Rp18.900.000an Warnanya Abu-abu Agak silver Gelap gini ya Bukan yang silver Yang terang Ini 2021 Rp18.000.000an Fazio Rp14.400.000an 2022 Ini teman-teman Ini ada di depan kita Nih Bit termurah Untuk saat ini Disini adalah Yang megang adalah Honda Bitpop 2015 Pajak Maret 2021 BPKB Ready Rp4.400.000an Nih kayak gini Kondisinya Ya Rp4.400.000an Kalau tertarik Langsung cek Di Balai Lelang Power Action Nomornya ada di deskripsi Ini dari Rp3.000.000an Sekarang cuma Rp2.000.000an Nih Yang nyari Satria FU Ini ada nih Warnanya putih Kondisinya mesinnya masih oke Tinggal di maintain Maintain lagi Nih Teman-teman Udah turun harga Dan belum laku juga ya Ini akan turun harga lagi Di Lelang berikutnya Satria FU 150 2013 Ini BPKB-nya ready Teman-teman Harganya sekarang tuh Rp2.900.000an Nih Rp2.900.000an Teman-teman Gimana Gokil gak Ini juga nih SX-R SX-R 2021 Ini harganya Rp2.900.000an Ini pasarannya masih sekitar Rp2.900.000an Memang agak mepet sih Tapi Masih cukup worth it lah Yamaha Mio M3 125 Blue Core 2018 Ini BPKB ready Harganya Rp4.000.000an Aja nih teman-teman Nah ini Mio M3 Blue Core Seperti ini kondisinya Platnya Kenalpot udah gantian Hot wheel seperti ini Ini velgnya udah di cat Lalu di sebelahnya Ini 2023 Connected Aerox Ini teman-teman Warna hijau Favorit banget Pajaknya telat setahun Ini BPKB-nya udah pasti jelas ada atau ready Harganya Rp21.300.000an Nih Tuh Nih teman-teman nih Rp21.300.000an Gimana? Tertarik gak nih? All new Aerox yang 2023 Lalu yang old nih NMAX teman-teman Ini murah juga nih Ini 2016 non ABS Harganya Rp13.500.000an Udah di cat warna merah kayak gini Ah Rp13.000.000an 2016 masih mahal Oke kita cari yang old yang murahan lagi Ini masuknya murah 2018 ya Tadi kan 16 nih Ini 2018 Old NMAX non ABS 2018 Warnanya biru Seperti ini nih teman-teman Harganya cuma Rp12.600.000an Gimana? Emang STNK-nya gak ada Tapi cukup worth it lah Oke? Ada bit Sporty 2017 2017 Harga Rp7.000.000an Nih teman-teman Tuh Kayak gini Open bitnya Rp7.000.000an Kondisinya apa adanya Lalu di sebelahnya Yamaha Gear 2022 Ini murah nih Cuman Rp7.800.000an Tuh Tuh Turun harga cuman Rp16.400.000an Dari Rp22.000.000an Dan ini belum laku lagi Nanti pasti akan turun lagi nih Kalau jadi harga Rp15.000.000an Gimana? Teman-teman mau Motor termurah yang ada disini nih Nih Yamaha Xeon Ada yang tau Yamaha Xeon nih Yamaha Xeon nih Cuman Rp2.000.000an Loh teman-teman 2010 Surat-suratnya ada lagi Walaupun pajak mati Desember 2021 BPKB ready Rp2.000.000an Dari Rp2.000.000an Tuh Teman-teman Nih motor cuman Rp2.000.000an Yamaha Xeon Tuh Rp2.000.000an Lalu di sebelahnya ini ada Fazio Neo 2023 nih Warna putih yang terbaru Tapi udah baret-baret Dan aduh udah pecah lagi Udah jatuh sebelah kiri Rp15.900.000an Surat-surat lengkap ya Rp15.900.000an Sebelahnya 2015 Matanya gede nih Nah ini adalah R15 Sayang S10K gak ada Harganya Rp6.700.000an Tapi kondisinya masih oke banget loh Tuh Masih cukup oke Tuh Ini ada yang masih mulus banget NMAX Old 2019 tuh Ini harganya Rp14.600.000an Oke Ini Rp14.600.000an Ini ada bit Tahun 2020 Harganya Rp9.200.000an BPKB ready Kondisinya masih terbilang cukup oke Tuh Berikutnya ini adalah Supra Bapak nih teman-teman Supra Bapak Ini ada di depan kita Udah turun harga Kemarin gak laku Rp6.000.000an Ini 2015 Kondisi memang eksterior kurang Mesin cukup lah ya Nah ini 2015 Sekarang di Rp5.200.000an Supra 125 Nah ini udah Rp5.200.000an Gak laku juga Nanti akan turun harga lagi loh teman-teman Nih Untuk lelang berikutnya Oke Honda CB150R Streetfire Rp4.800.000an Kondisi apa adanya Rp2015.000an Nih kayak gini nih Ada nih Oke Rp4.800.000an Lalu ada NMAX yang all new Tahun 2022 Udah connected Rp9.400.000an Ini termasuk murah loh teman-teman BPKB nya ready Ini udah connected Tapi kenapa Rp19.400.000an Karena STNK nya gak ada Rp19.400.000an Masih mulus Cuman Rp13.000.000an STNK nya gak ada nih Rp13.500.000an Tapi udah agak dipendekin nih Kayaknya kurang Ini belum ada harganya Terus ini BitEco Rp2015.000.000an Rp6.000.000an BPKB ready Pajak Desember Terus di sebelahnya ini ada Vario 2017 Rp110.000an Pajak May 2023 BPKB ready Rp7.800.000an Teman-teman 2019 Pajak May 2020 BPKB ready Rp16.200.000an Nih Ada yang old disini Sebelahnya ada PCX Yang tadi ada PCX 1 Ini PCX yang kedua Nah ini PCX nya warna putih 2022 Pajak Maret 2023 BPKB ready Rp23.200.000an Belum laku juga Ini nanti akan turun lagi PCX 150 cc nih Yang 2022 Buruan jangan sampai ketinggalan nih Nih Motor yang kemarin Rp5.000.000an Gak laku lagi Ini adalah Jupiter MX 135 Warna putih 2014 Yang belum kopling Tuh koplingnya gak ada Harga Rp5.000.000an Turun jadi Rp4.000.000an Nah ini gak laku lagi Nanti akan turun lagi nih teman-teman Jadi tungguin aja ya Ini udah Rp4.000.000an Nanti Rp3.000.000an Gak laku lagi Turun lagi Oke Ada R15 V3 nih teman-teman Nah ini ada 2019 Warna hitam Oktober pajaknya di 2020 BPKB ready Rp15.900.000an 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 Pajaknya hidup sih Di Februari 2024 BPKB ready nih Ini Rp22.400.000an Belum turun-turun nih Nanti kita lihat pekan berikutnya Ini kalau Rp21.000.000an aja nih teman-teman Atau Rp20.000.000an aja Oke nih Buat dijual lagi Serius Ini dijual di Rp24.000.000an Juga masih oke Karena mulus banget nih Cyber City Sayang harganya masih Rp22.400.000an Dan pajaknya mepet Di Februari 2024 Vario Rp150.000an Ini ada nih Ada beberapa Ya cuman kondisinya apa adanya Ada yang Tamengnya bolong Kayak gini Ini yang Rp150.000.000an Rp2016.000.000an Rp10.000.000an Nih Nih Rp2016.000.000an Vario Ini Rp10.000.000an Pas Kalau yang ini Rp13.000.000an Rp2017.000.000an Yang old ya NMAX-nya Non ABS Ini yang apa adanya juga Ini Vario Rp150.000.000an Rp11.800.000an Rp2017.000.000an Pajaknya November 2023 BPKB ready Nih Ini ada unit-unit Di bagian belakang Ada Aerox Rp13.000.000an Ini Aerox Rp2020.000.000an Yang masih VVA Rp13.300.000an Bit Eco Rp6.500.000an Tahun 2017 Nah ini yang warna silver Favorit NMAX All New Nah ini 2022 Udah connected BPKB ready Pajak Agustus 2023 Lumayan Rp23.400.000an Connected nih 2022 ya Teman-teman NMAX termahal Yang ada disini Ini dia nih Termahal Mungkin outstandingnya Karena X tarikan leasing Ini outstandingnya Masih tinggi banget BP-nya minim Plat F 2023 Bulan 10 kemarin Pajaknya di Oktober 2024 Ada tuh BPKB-nya ada Harganya Rp28.500.000an Nih Masih mulus banget Ini adalah NMAX termahal Yang ada disini 2023 Dan ini udah Connected Teman-teman Tuh Oke Freego 2019 Ini harganya cukup oke nih Sayang STNK gak ada Harganya Rp10.100.000an Terus Di sebelahnya Ini ada Vario Orange Hitam 2021 Connected Warna hitam Ya sama orange Pajak Juli 2022 BPKB ready Harganya Rp16.000.000an Nih teman-teman Open bitnya Belum laku Berikutnya Ada Yamaha All New NMAX Rp155.000an 2022 Ini Rp20.900.000an Warnanya masih Mulus banget Dan ini juga Mulus banget nih Ini Rp20.000an Sayang STNK-nya Gak ada Yang belum Connected Harganya Cuman Rp18.400.000an Tuh Tapi sayang ya Ini STNK-nya Gak ada Rp20.000an Masih baru banget nih Frigo 2023 Pajak Juli 2024 BPKB ada Rp15.400.000an Loh teman-teman Nih Wokil gak tuh Dan ini adalah Unit-unit stoknya Dari CBR Ada CBR Ada Bison Di sana Tapi ini belum ada harganya Teman-teman Ada Beat Street Dan sebagainya Ada Fiction Dan sebagainya Motor-motor X Laka Juga ada Dan ada Yang warna ungu Ini adalah Gear nih ya Mio Gear Dan sebagainya Ini banyak banget Stoknya yang nanti Akan di Lelang Di lelang berikutnya Nah nanti teman-teman Lebih jelasnya Langsung hubungin Nomor yang ada Di deskripsi Itu adalah Nomor dari Balai Lelangnya Kalau mau Just tip lelang Langsung DM aja Ke D21 Biar nanti Informasinya Teman-teman Untuk just tipnya Bisa ke D21 Untuk lelangnya Bisa langsung ke Balai Lelang Yang nomornya Yang nomornya Ada di deskripsi Kalau just tip Langsung DM aja Sekian aja dulu Untuk informasi Lelang dari D21 Live-nya dari D21 Semoga informasinya Bermantu Teman-teman Yang lagi nyari Motor bekas Semoga bermanfaat Jangan lupa Di follow Jangan lupa Di like D21 undur diri Gua ucapin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu Di Balai Lelang Atau di live D21 berikutnya D21 berikutnya